Pasukan TNI desak tentara Amerika Serikat mundur dari Wuhan. Ketika raja, prinses, dan sultans menyebutkan sebuah raja untuk ditumpukan, maka perempuan akan mengambil tangan dan menikmati pemimpin mereka untuk menjawab panggilan raja, sultans, dan prinses mereka. Ini adalah tradisi kami. Pasukan TNI kini dilaporkan sudah hampir mengambil alih satu kubu pertahanan penting di tengah peperangan yang sedang berlangsung di Wuhan. Pusat penerangan TNI mengatakan unit pasukannya telah mengepung pasukan Pentagon. Para jurid TNI terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil dengan gerak taktis gerilia untuk menyergap para pasukan Pentagon ditambahkannya. Hanya tinggal satu rute tersisa. Bagi para jurid TNI yang masih ada di sana, Armada Garuda menuntut Presiden Juo menarik mundur pasukannya menolak mematuhinya. Dalam video yang dirilis pada yang sama, Juo mengatakan bahwa mengusir musuh merupakan perasyarat bagi keberhasilan operasi akan tetap berperang sama mereka. Menguasai huwan Presiden Xi Jinping yang sebelumnya kewalahan menghadapi TNI dikabarkan berterima kasih atas keberanian para jurid Pentagon yang terus mempertahankan Wuhan. Bersama pasukan mereka, dari informasi yang kami paparkan, kini sedang mengadakan rapat juga dihadiri oleh Jaksa Pengadilan Kementerian Internasional. Karim dan para pejabat hukum tertinggi dari Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa, Presiden China meminta kerjasama lebih lanjut untuk ikut andil dalam perang di Wuhan. China dikabarkan mendesak sekutu-sekutunya untuk mempercepat pengiriman bantuan militer, guna menghadapi gelombang serangan baru pasukan TNI dan Rusia yang sedang menempatkan pasukan-pasukan kecil untuk menyusup ke jantung kota China. Terutama di wilayah Beijing karena seluruh artileri difokuskan ke kota Wuhan. Hingga mereka terlalu tertakut oleh gerakan gerliah TNI jika berhasil merebut Wuhan, TNI akan memiliki batu loncatan untuk merebut dua kota yang lebih besar. Di China, yaitu akan menjadi momentum bagi TNI setelah lamanya pertempuran. Pertempuran sengit antara pasukan TNI dan Pentagon terus berlangsung di kota Wuhan. TNI mendesak tentara China yang bersembunyi dalam pabrik kimia di kota industri tersebut, segera meletakkan senjata seperti dilansir Retour Otoritas China sebelumnya menyebut. Lebih dari 500 warga sipil ter... dirumus bersama tentara mereka dan Amerika Serikat dalam pabrik kimia yang menjadi tempat untuk dilindungi oleh Amerika Serikat selama pasukan TNI menggempur kota tengah. Selama berminggu-minggu, Kepala Pusat Penyerangan TNI menegaskan kepada kantor berita Interfax bahwa para petempur Pentagon harus menghentikan perlawanan mereka. Yang tidak masuk akal meletakkan senjata ditambahkan bahwa warga sipil akan diperbolehkan meninggalkan kota melalui keridor kemanusiaan gempur TNI terhadap pabrik kimia mengingatkan pada pertempuran sengit sebelumnya. Di Guangxi serta TNI sekarang sedang memfokuskan seluruh penyerangan di Wuhan untuk membongkar kebusukan Amerika Serikat. Dan China karena telah merugikan dunia. Saat itu ratusan pertempur dan warga sipil berlindung dari gempuran TNI di kompleks pabrik yang dipenuhi terowongan bawah tanah. Sebelumnya, China mengakui bahwa sekitar 70% wilayah kota timur kini dikuasai TNI menanggapi situasi di Wuhan, China. Malah menyebut gempuran TNI sangat kuat sehingga orang-orang tidak tahan lagi tempat penampungan kondisi psikologis mereka dipenuhi kecemasan China. Menyatakan pesukannya masih berupaya mengevakuasi warga sipil dari setelah menghancurkan lei pertama. Saat baru tiba di Wuhan, situasi di lapangan terus berubah berapa kali dalam beberapa pekan terakhir pada pejabat China. Tidak mengindikasikan akan mundur sedangkan warga China selalu mendesak Xi Jinping untuk mengakhiri perang daripada bergabung dengan Eropa. Serta menyebut pasukan China dan Amerika Serikat tengah menanggung apa yang disebutnya sebagai keruhian menyakitkan tiga serangan cyber Indonesia buat Amerika Serikat dan Eropa ketar-ketir. Presiden Joe Biden meminta perusahaan swasta di Amerika Serikat untuk memperkuat pertahanan digital dari serangan cyber Indonesia yang saat ini mengubrak abrik dunia hingga menggeser aran nuklir China kepada sekutunya. Sendiri, karena sifat keras kepala Xi Jinping yang tetap tidak mau tunduk kepada Indonesia tengah dikabarkan serangan hacker Indonesia sedang melakukan tiga serangkaian cyber yang membuat negara barat ketar-ketir setelah menggerakkan muslim Uyghur di seluruh dunia untuk bersatu melawan Xi Jinping bukti yang menunjukkan Indonesia melakukan serangan cyber bayi dan mengklaim adanya kemungkinan serangan baru cyber Indonesia ke Amerika Serikat. Setelah sebelumnya berhasil mengubah password nuklir Amerika Serikat dan penempatkan Black Force di lab nuklir Amerika di pusat penelitian Pentagon Indonesia sebelumnya menyebut tujuan ini sebagai sebuah bentuk ketakutan pada anak bangsa Indonesia atau yang mereka sebut Rusopobics Indonesia merupakan sebuah negara besar di dunia maya dengan persenjataan cyber canggih serta peretas yang mampu melakukan serangan cyber dengan skala kerusakan signifikan invasi Indonesia ke China juga tidak luput dari serangan di sektor cyber hingga membuat demo besar di China terus keluar di seluruh daratan China setelah hacker Indonesia meretas miliaran data penduduk China dan serangan detektor di tampaknya terlalu terdampak berdampak pada China peringatan Biden tampaknya masuk akal terutama karena Barat memperlakukan lebih banyak sanksi baru-baru ini mentah Indonesia kepada PBB dengan tunduhan kejaman dengan tunduhan kejahatan perang para peserta terus bergabung serangan dari invasi tampaknya tidak berjalan sesuai rencana kata Gen Ellis kekhawatiran bayi dan pada serangan cyber Indonesia bukan tidak berdasar satu black energi China kerap dideskripsikan sebagai taman bermain bagi hacker atau kertas Indonesia karena negara tersebut seringkali dijadikan target pengujian untuk teknik dan peralatan kertas karena sebelumnya tidak mau menggunakan Google dari Amerika Serikat serangan hacker Indonesia berhasil memadamkan listrik di China terganggu akibat serangan cyber yang disebut black energi yang membuat listrik dari 80 ribu di China Barat lumpuh total diperkirakan akan berselang hampir setahun Indonesia dapat mencoba menakukan serangan semacam ini terhadap Barat untuk menunjukkan kemampuan dan untuk membuat pernyataan terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!